Intro Halo guys, nih Homa Masih dengan host brother Chaisar dan sister Christy Dan masih dengan channel Revsutomix Random Di video kali ini, Mimin akan memberikan informasi Drama China terbaik tahun 2021 Bertema Time Travel Part yang pertama Traveller ke dunia historical Dan ke dalam game Oke guys, kita langsung aja ya Urutan kelima adalah drama China Bright as the Moon Berjentri drama, misterical, romance Drama ini sudah ditayangkan di Yoku TV Pada tanggal 4 Oktober 2021 Sebanyak 40 episode Diadaptasi dari novel The Anarchy Concert of the Prince Karya Yi Xi Jinping Menceritakan tentang seorang penulis novel online terlaris Yaitu Li Yun Dan seorang CEO Arogan Yaitu Mu Xiaohi Karena semua hal yang ditulis di dalam novel oleh Li Yun Menjadi kenyataan dan berdampak kepada Mu Xiaohi Akhirnya, Mu Xiaohi menangkap Li Yun Dan memberitahunya kalau semua yang ditulis Li Yun menjadi kenyataan Mu Xiaohi menyuruh Li Yun menghapus tulisan untuk novelnya yang terbaru Tapi Li Yun menolaknya Mendadak dengan mencium Li Yun Mu Xiaohi menghapus novel yang ada di dalam laptop Li Yun Li Yun marah dan memutuskan akan menulis karakter Mu Xiaohi sampai mati di dalam novelnya Dan berharap menjadi kenyataan Sehari kemudian, CEO Mu Xiaohi dinyatakan telah menghilang secara misterius Dan Li Yun menjadi tersangka utamanya Para pengawal CEO Mu Xiaohi mendatangi tempat Li Yun Dan menuduh Li Yun penyebab hilangnya CEO mereka Li Yun melarikan diri naik ke atap Dan ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan ponselnya guys Merasa putus asa Li Yun pingsan Dan tiba-tiba tersadar dirinya sudah berada di zaman dulu Dan menjadi putri Yun Qian Yue Tapi di zaman itu, putri Yun Qian Yue dituduh melakukan pembakaran di menara Wang Chun Dan bertemu dengan CEO Mu Xiaohi yang berubah menjadi pangeran Rongjing Singkat cerita, Yun Qian Yue jatuh cinta dengan Rongjing Dan mereka berhasil menjaga pemberontakan Ye Tian Ye Yun Qian Yue mengaku kepada Rongjing dengan penuh kasih sebelum menghilang Dan juga mengatakan bahwa setelah mereka menghilang selama seribu tahun Mereka akan melanjutkan hubungan dan keduanya tidak akan berpisah Li Yun akhirnya melakukan perjalanan kembali ke zaman modern Dan bangun melihat Mu Xiaohi sang tiran menjaganya Dan Mu Xiaohi tiba-tiba memiliki ingatan tentang Rongjing Dan keduanya akhirnya terhubung kembali setelah seribu tahun Li Yun dan Mu Xiaohi dengan cepat menjadi pacar Dan Mu Xiaohi tidak sabar untuk mengajak Li Yun untuk menikah Zhang Zishi sebagai Yun Qian Yue atau Li Yun Tong Mingxi sebagai Rongjing Shang Hao sebagai pangeran keempat Ye Qingran Cheng Yan Qiu sebagai Tuoboye Qian atau Putri Yue He Li Daikun sebagai pangeran Nan Ling Rui Ben Wang sebagai Pangeran Ketiga Ye Tian Yi Urutan keempat adalah drama China My Queen Bergenre historical romance wuxia fantasy Drama ini sudah ditanyakan di Tencent Video pada tanggal 23 Juli 2021 Sebanyak 24 episode Di adaptasi dari novel Queen Lord Don't We To Kill Karya Kun Hua Menceritakan tentang Zhang Xiaoming masih lajang dan seorang asisten kantor Yang hanya merasakan tekanan setiap hari bekerja untuk bosnya yaitu Qin Han Zhang Xiaoming juga seorang gadis yang selalu bermimpi menemukan pacar yang sempurna Seperti di dalam drama modern Dan saat pulang kerja Zhang Xiaoming seperti biasa sedang menonton serial drama kesukaan Tapi tiba-tiba melalui televisi ada program AI yang mengundangnya untuk berpartisipasi dalam game VR terbaru Yaitu game Destined Zhang Xiaoming memasuki dunia game dengan wujud penyamaran sebagai laki-laki berada di kota Ruosui Dan mengejutkan pria pertama yang dijumpainya di tempat itu adalah bosnya yaitu Qin Han Qin Han di dalam game ini menjadi putra mahkota Murongchen Pertemuan antara Zhang Xiaoming dengan bosnya di dunia game menyebabkan keributan dan kelucuan Hingga Zhang Xiaoming bertemu dengan dua pengawalnya yaitu Xiao Ai dan Ah Liang Akhirnya sedikit demi sedikit Zhang Xiaoming mengetahui karakternya di dalam game adalah putri ke-9 dari negara Ruosui Yaitu Zhang Mengmeng Niat putri Zhang Mengmeng hanyalah mencari jodoh di dalam game tanpa memperdulikan hal lainnya Di dalam game Zhang Mengmeng bertemu dengan Song Che Song Che adalah karakter teman masa kecilnya putri Zhang Mengmeng Tapi singkat cerita jodohnya putri Zhang Mengmeng di dalam game adalah putra mahkota Murongchen Jun Wu sebagai Qin Han sebagai Murongchen sebagai Yun Dia Lai Mei Yun sebagai Jiang Xiaoming sebagai Jiang Mengmeng Wen Zhu sebagai Zhe Xiang Hu Wei sebagai Song Che Jiang Sen sebagai Jiang Shishi Urutan ketiga adalah drama China My Dear Brothers bergenre historical, romance, wuxia, fantasy Drama ini sudah ditayangkan di Menggo TV pada tanggal 15 September 2021 sebanyak 35 episode Diadaptasi dari novel Jia Xiong Yau Zai Zuo Xi Karya Yuo Qian Menceritakan tentang Xi Xia dan saudara laki-lakinya yaitu Xi Dong Yang telah saling bergantung sejak mereka kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih kecil Kakaknya secara misterius menghilang tanpa jejak dan Xi Xia telah mencarinya sejak saat itu Suatu hari saat akan menerima beasiswa, Xi Xia dihubungi oleh seseorang yang mengetahui tentang kakaknya Akhirnya Xi Xia melepaskan beasiswanya demi menemukan kakaknya kembali Xi Xia mendapatkan informasi kalau kakaknya berada di taman bermain, di tempat permainan Biang Lala Sesampainya di taman bermain, Xi Xia memanggil berulang kali nama kakaknya Tapi keanehan terjadi, tiba-tiba waktu berhenti Dan secara tidak sengaja, Xi Xia terjatuh ke genangan air yang berubah menjadi dalam Xi Xia berteleportasi ke dunia Xian Xia yang aneh Dan di sana Xi Xia bertemu dengan Hao Xi, seorang yang abadi Akhirnya Hao Xi mengadopsinya sebagai adik perempuannya Tetapi ketika saudara laki-lakinya Xi Xia yang sebenarnya yaitu Xi Dong Yang sekarang menjadi pemimpin sekte iblis yang ditakuti muncul kembali Hao Chi dan Xi Dong berjuang untuk menjaga adik perempuan mereka Dan perjalanan petualangan lucu mereka dimulai Zao Ying Bu sebagai Hao Ji Dai Yun Fan sebagai Xi Dong Wu Hian Ying sebagai Xi Xia Gao Zihi sebagai Yuan Zhao Zhao Wenhao sebagai Bi Hong Dai Yahi sebagai Hiu Li Liu Ziwei sebagai Hingfeng Urutan yang kedua adalah drama China The Eternal Love, season yang ketiga Bergenre action historical romance fantasy Drama ini juga sudah ditayangkan di Tencent Video pada tanggal 1 Juni 2021 sebanyak 30 episode Drama ini menceritakan tentang Hu Xia Tan yang kembali melakukan perjalanan melintasi waktu Kali ini Hu Xia Tan tiba di dunia terbalik saat peran laki-laki dan perempuan terbalik dengan dunia yang dikenalnya Di dunia saat ini yang Hu Xia Tan datangi adalah laki-laki diperlakukan tak setara dengan wanita Diceritakan Mo Lian Cheng adalah seorang pemuda tampan yang telah memenuhi syarat masuk daftar istana Dan kali ini giliran Hu Xia Tan yang tak kenal lelah mengejarnya Hu Xia Tan berusaha keras untuk meyakinkan Mo Lian Cheng agar menjadi suaminya untuk yang ketiga kali Sebenarnya setelah menikah dengan Mo Lian Cheng Hu Xia Tan menjalani kehidupan yang bahagia di Dong Ye Bahkan Mo Lian Cheng dan Hu Xia Tan sudah memiliki anak Tetapi perubahan mutiara penakan jiwa membuat ruang dan waktu menjadi berantakan Lian Ji sebagai Hu Xia Tan sebagai Hu Tan Er sebagai Hu Xiang Tan Xing Zhaolin sebagai Mo Lian Cheng Alan Fang sebagai Mo Lian Cheng Wang Hao Ge sebagai Mo Jing Xuan Hu Chun Yong sebagai Yu Hao Ami Sun sebagai Jing Xin Chen Jing Ke sebagai Xiao Zhan Zhang Tian Ai sebagai Mo Feng Yang Zhou Zhi Xin sebagai Hu Mei Er Ni Han Jin sebagai Pu Gu Yen Xiu Dan diurutan pertama adalah drama China My Heroic Husband Bergenre drama, historical, comedy, romance Drama ini sudah ditayangkan di Ah Hiyi dan Tencent Video Pada tanggal 14 Februari 2021 sebanyak 36 episode Diadaptasi dari novel Zui Xu Karya Fen Nu De Xiang Zhao Drama ini diawali di dunia modern Dengan pengkhianatan seorang teman Pengkhianatan ini untuk perebutan bisnis Dan pengusaha ini pun telah mati terbunuh Tapi akhirnya pengusaha ini hidup lagi di tubuh orang lain Yang berada di masa lalu, tepatnya pada masa dinasti Wu Lalu, pria yang dirasukinya adalah Ning Yi Ning Yi sebelumnya adalah pria yang tidak berguna Dan menantu dari keluarga pedagang Ning Yi yang sekarang pernah bercerita pada istrinya Yaitu Xu Tan Er tentang dirinya dan tidak pernah ada tanggapan Xu Tan Er tidak menyadari perubahan suaminya Dan semua urusan bisnis mendapatkan bantuan dari Ning Yi Melalui ide-ide kreatif dan modern Dan keduanya memang menjadi seperti saling memahami dan jatuh cinta Wu Hilin sebagai Ning Yi Song Yi sebagai Sutan Er Yang Yi Yi sebagai Liu Shi Gua dan sebagai Liu Da Biao Gao Su Guang sebagai Hin Si Yuan Hai Yi Tian sebagai Fang Tian Li Sang Yu Xian sebagai Lu Hong Ti Kita akan selalu merekomendasikan drama terbaru dan terbaik Memberikan informasi list drama Asia yang masih asik ditonton Untuk kamu saat ada di rumah Merangkum drama atau movie pilihan sampai tamat Untuk kamu yang gak sempat nontonnya So guys, jangan lupa subscribe dan super terus channel Rep Suto Mix Random Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax